Saya akan undang pertama kali yang datang dari Makassar, ini Daeng ini, salah satu guru penggerak yang kiprahnya cukup sukses menggerakkan guru-guru di Sul Salor untuk gerakan literasi menulis. Saya undang Daeng Alpian Sahruddin untuk memulai presentasinya. 10 menit ya, Pak. Silakan di-unmute dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Mas, suaranya? Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada media guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil, berbagi tentang apa yang sudah kami lakukan di Sulawesi Selatan, terhusus di Kota Makassar. Itu saya ingin menyapa, ya, Bapak Dr. Pravtono M.E.D. selaku Direktur GTK, Dikmen, dan Diksus yang sudah, Alhamdulillah, berbagi ilmu pada pagi hari dan informasi yang saya kira sangat penting bagi kita semua guru penggerak yang ada di forum webinar ini. Kemudian, Bapak SEO Media Guru, berserta jajarannya, insya Allah, senantiasa semangat. Kemudian, para narasumber yang insya Allah sebentar juga akan berbagi dan seluruh peserta yang insya Allah tetap semangat, ya, tetap bergerak untuk memanjukan pendidikan di Indonesia sehingga menjadi lebih baik. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat hari pendidikan nasional meskipun juga agak terlambat dan selamat berpuasa bagi teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima, insya Allah SWT. Hari ini saya ingin membagi sesuai dengan tema yang diusung oleh media guru terkait dengan guru penggerak memimpin perubahan memajukan pendidikan. Sedikit saya ingin membagikan ini salah satu apa yang sudah saya lakukan bersama tim di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan dalam hal untuk menggerakkan literasi di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Jadi saya beri nama Ais Tiba. Jadi pada kesempatan ini saya akan mengajak saya Bapak-Ibu peserta sekalian untuk bersama-sama naik-naik ke puncak gunung. Seperti lagu anak-anak itu ya. Jadi Ais Tiba ini sebuah akronim di mana I-nya itu adalah inspiration. Jadi tidak ada satupun manusia pada saat ini yang bergerak kecuali mereka bergerak atas dasar inspirasi. Jika ada yang tidak bergerak berdasarkan inspirasi maka sesungguhnya dia bergerak atas dengan wahyu. Berarti adalah Nabi. Jadi semua manusia bergerak karena ada inspirasi. Dan itulah yang kami lakukan, yang saya lakukan ketika pertama kali memulai gerakan literasi di Sulawesi Selatan ini mengawali dengan mencari inspirasi di mana saja. Jadi pertemuan dengan tim inilah yang membuat saya terinspirasi untuk kemudian bergerak. Lepas dari pelatihan ini saya kemudian berupaya untuk menghasilkan sebuah karya. Jadi ini adalah sekaligus karya pertama saya dalam bidang literasi di mana sebelumnya saya belum pernah melulis buku. Melalui pelatihan ini saya kemudian merasakan dampak yang sangat luar biasa yaitu saya memaksa diri untuk berkreasi. Dampak yang saya rasakan ini saya rasa sangat baik dan saya ingin agar ini tidak saya rasakan sendiri. Saya ingin agar ini bisa dirasakan oleh teman-teman guru yang ada di kota Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Kemudian saya memulai. Langkah pertama adalah karena saya hanya seorang guru, Bapak Ibu, saya hanya seorang guru, maka saya tentu harus membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Inilah E, akronim yang ketiga adalah endorsement, mencari dukungan dari semua pihak yang bisa mendukung program yang saya lakukan. Di sini diantaranya ada Perpustakaan Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Organisasi Profesi, Bunda Baca, Sulawesi Selatan, dalam hal ini Istri Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian Kepala Perpustakaan Nasional, Kepala LBMP, dan semua pihak yang kira-kira saya rasa bisa memberikan dukungan itu semua kami datangi dan kami minta untuk memberikan dukungan. Alhamdulillah, dukungan itu berhasil kami dapatkan. Setelah mendapatkan dukungan, Bapak Ibu, maka langkah selanjutnya adalah saya membentuk sebuah tim. Sekali lagi, bahwa kerja menggerakan itu tidak bisa kita kerjakan secara sendiri, apalagi kita dituntut untuk menggerakan orang banyak. Jadi, disinilah urgensi sebuah tim, kemudian membentuk tim itu, dan meminta bantuan. Karena sekali lagi, terkait dengan literasi ini, maka sangat erat kaitannya dengan media guru. Karena satu-satunya organisasi yang sangat intens, dan karyanya nyata dalam hal menggerakan literasi saat ini yang pernah saya ikuti, itu dalam media guru. Dan Alhamdulillah, kami berhasil mendatangkan langsung, Mas Ihsan dan Mas Eko, itu lengkap dengan popernya, lengkap dengan tentingannya, Kota Makassar, khusus untuk berbagi, berbagi kebahagiaan dengan teman-teman di Kota Makassar. Setelah itu, setelah timnya ada, maka tahap selanjutnya adalah tahap implementasi. Alhamdulillah, Bapak-Ibu, pada tahapan pertama, saya melakukan program ini, gerakan literasi itu saya cukup was-was. Was-wasnya kenapa? Karena saya hanya seorang guru SD, kelas 5, ingin menggerakkan literasi, yang dimana literasi itu masih menjadi momok. Bagi kalangan guru pada khususnya itu, menulis, ya biasa saja kita menulis, tapi menghasilkan sebuah buku, yang kemudian itu bisa, menerbit dalam bentuk yang ber-SBN, itu memang masih sangat, masih banyak yang pesimis dan mahal itu. Tapi Alhamdulillah, berkat usaha kita, bersama tim, dukungan Mas Isan dan media guru, dan lain sebagainya, itu kemudian, Alhamdulillah pada angkatan pertama, kami laksanakan, itu bisa menghasilkan sampai 150 peserta Bapak-Ibu. Artinya bahwa, anggapan saya selama ini menganggap bahwa guru itu, sangat alergi terhadap dunia tulis-menulis, itu ternyata terbantahkan dari program ini. Yang selanjutnya adalah tahapan branding. Inilah tahapan yang saya rasa sangat penting Bapak-Ibu ya, karena banyak, saya juga sangat merasakan, dulu ketika kita melakukan gerakan itu, kita sebenarnya juga bergerak, saya bergerak, teman-teman bergerak, tapi mengapa hasilnya itu kurang diminati, dan kurang diikuti oleh orang lain. Itu ternyata setelah kita kaji lebih jauh, ternyata branding itu cenderung kita lupakan. Padahal lewat branding inilah, orang itu bisa tahu apa yang kita hasilkan. Kemudian branding di sini bukan cuma sekedar adanya kegiatan, kemudian kita posting foto-fotonya dan lain sebagainya, bukan cuma sekedar itu saja, saya kira tahapan branding itu, tetapi branding yang paling baik adalah ketika hasil dari pelatihan itu, itu kemudian jangan kita sebagai pelaksana yang mengkampanyekan di luar. Branding yang paling bagus itu adalah ketika alumni dari pelatihan yang kita laksanakan atau kegiatan yang kita laksanakan, mereka lah yang bercerita di luar. Inilah yang kemudian menjadi kekuatan media guru seperti yang disampaikan oleh mahasiswa tadi, bahwa kita tidak punya timan yang di berbagai daerah. Tetapi para alumni inilah yang kemudian para alumni ini yang kemudian dibergerak dan terbukti dengan prestasi-prestasi yang mereka hasilkan melalui kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Ini beberapa contoh yang kami tampilkan. Ada yang sampai memenangi lomba, kemudian ada yang diundang menjadi pembicara di berbagai media, dan lain sebagainya. Branding, kemudian setiap kegiatan harus ada tahapan evaluasi. Ini pula kami lakukan untuk mengukur sebenarnya sejauh mana keberhasilan kegiatan kami. Setiap kegiatan kami selalu ada tahapan evaluasi untuk melihat tantangan dan hambatan. Tantangan-tantangan itu atau hambatan-hambatan itu insya Allah kita perbaiki pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mohon maaf, saya menampilkan foto yang agak ini karena kita lagi berpuasa. Tapi itulah, evaluasi itu kan identik dengan marah-marah. Tapi kita berusaha berupaya untuk membangun evaluasi itu dengan cara yang lebih menyenangkan. Sehingga pada tahapan berikutnya kita lebih bersemangat lagi untuk bekerja. Saya lagi mengajak jalan-jalan ceritanya Bapak-Ibu. Kemudian selanjutnya adalah coba dan coba lagi. Ibarat kecanduan, maka saya sungguhnya menulis yang ditularkan oleh media guru itu ibarat sesuatu yang merupakan candu. Itu pula kami rasakan di Sulawesi Selatan bahwa setelah berhasil sagu-sabu angkatan pertama, ternyata kami tidak puas dengan itu. Kami terus-terus melaksanakan sampai alhamdulillah sekarang sudah melaksanakan lima angkatan. Dan setiap angkatan itu sudah menghasilkan karyanya masing-masing. Bahkan kami juga sudah melakukan kelas editor di Kota Makassar. Alhamdulillah, semua guru yang ikut di kelas editor itu sudah tidak mengalami lagi masalah ketika mereka menulis secara mandiri. Karena ada pepatah bijak yang pernah saya dengar, sesuatu yang baik, enak kalau diulang. Sesuatu yang enak, baiknya diulang-ulang. Makanya inilah yang menjadi motivasi kami, karena kami anggap ini enak, makanya kami ulang terus. Dan insya Allah, sampai angkatan berikutnya, selama masih ada yang mau belajar menulis bersama kita, insya Allah kita bergerak bersama-sama. Ya Bapak-Ibu, itulah akronim dari ICE Tibet tadi. Inspiration, creation, endorsement, teamwork, kemudian implementation, branding, evolution, dan triagen. Alhamdulillah, berkat sinergi yang kuat antara tim media guru pusat, kemudian teman-teman di Kota Makassar, itu asalnya sampai ke puncak tertinggi pegunungan Tibet, di mana di sana sudah banyak es, bungkaan-bungkaan es, dan kita akan menikmati betapa indahnya. Dan sekali lagi, ketika kita sampai ke puncak, maka kita akan terus mengulangi-mengulangi, dan itulah yang disebut dengan gerakan, di mana gerakan itu tidak pernah berhenti pada satu orang, tetapi akan terus bergulir sampai semua orang merasakan nikmatnya. Alhamdulillah, di puncak ini kita melihat beberapa, jadi kita sudah sampai di puncak, Alhamdulillah hasil dari pelatihan yang kami lakukan bukan cuma sekedar peserta mendapatkan sertifikat Bapak-Ibu, tetapi karya nyata yang mereka hasilkan. Kita sudah melaksanakan tiga gebiar literasi di Sulsel, dan semua itu kita laksanakan di Pantai Losari sebagai ikon monumental di Kota Makassar. Bapak-Ibu yang pernah ke Makassar, kalau tidak sampai ke Pantai Losari, maka belum Abdul rasanya, kalau belum ke Pantai Losari itu. Dan di sana kita pamerkan pada ajang Cari Free Day, kita tampilkan orang berjalan-jalan, di sini kita datang membawa panduk dan sampul-sampul buku yang ada. Kemudian ada beberapa motivasi, semoga ini bisa menggerakkan kita semua. Jadi terus bergerak atau tidak sama sekali. Kita tinggal memilih. Jika kita diam, maka orang lain yang akan bergerak. Kita tinggal memilih antara tiga saja. Kita akan menjadi atau bergabung menjadi penggerak, ataukah kita menjadi penonton, atau kita menjadi tim nyinyir. Silahkan memilih satu dari tiga itu. Kemudian pahalanya akan terus mengalir, Bapak-Ibu. Jangan biarkan pahala itu hanya terkumpul kepada Mas Ihsan saja, kepada Mas Eko, dan kepada segelintir orang saja. Karena sekali lagi ini adalah kerja amal jariah, di mana pahalanya akan terus mengalir. Hidup hanya sekali, buatlah cerita indah saat orang mengenangmu ketika engkau telah tiada. Kemudian kita hanya dituntut untuk berani memulai, Bapak-Ibu. Jika sendiri tak berani, maka bergabunglah dengan komunitas. Alhamdulillah kita sedang bersama dengan media guru yang mana gerakannya itu sudah tidak diragukan lagi, Bapak-Ibu. Jika di Sumatera Barat saja tadi disampaikan sudah ada 7 ribu, maka kenapa di provinsi lain masih loyo-loyo gerakannya. Ayo Bapak-Ibu, kita bergerak bersama-sama. Insya Allah tim media guru ini sangat solid dan mereka siap membantu kita semua. Oke Bapak-Ibu, inilah hasil yang saya dapatkan selama saya berada di media guru. Ini termasuk sangat sedikit jika dibandingkan dengan rekan-rekan yang lain sudah sampai puluhan. Tetapi Alhamdulillah dengan karya-karya inilah yang kemudian bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk juga terus berkarya. Alhamdulillah pada temu penulis nasional yang lalu 2019, media guru menganggurahkan sebuah sertifikat yang sangat saya terima ini betul-betul penuh ini karena saya dianggap sebagai tokoh penggiat literasi. Padahal kan saya cuma melaksanakan saja apa yang sudah dilakukan oleh Mas Isan dan tim sebelumnya hanya mengduplikasi saja tetapi ini dianggap sebagai sebuah prestasi tapi kita harus syukuri. Bapak-Ibu bisa kontak saya ini nomor kontak kita bisa bertegur sapa silahkan nanti chat-chat kemudian saya kira itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua sekali lagi saya hanya berbagi saja mungkin di kalangan Bapak-Ibu punya gerakan tentu yang lebih hebat untuk itu nanti kita bisa sharing pada sesi diskusi selanjutnya. Terima kasih lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabilahi topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ewaku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Caeng Alpian luar biasa dulu kami pengen ke sosial tapi belum ketemu orang saya itu percaya guru penggerak itu harus ditemukan ketemu di pelatihan di Pempat TK waktu itu lalu kemudian sendirian mahasiswa bisa menggerakkan banyak orang dan itu hasilnya luar biasa terima kasih